Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2018 dan kita udah sampai ke nomor 30. Bagi yang belum sempat nonton video pembahasan nomor-nomor sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Koko, jika video ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua. Kita langsung aja lihat soal nomor 30. The continuous random variable X has PDF given by bla bla bla. Jadi kita dikasih suatu probability density function, atau biasa disebut sebagai PDF. PDF-nya dinyatakan dalam bentuk piecewise function. Untuk X antara 1 sampai 3, fungsinya adalah KX 4 minus X. Kemudian untuk nilai X yang lain, PDF-nya bernilai 0, di mana K-nya adalah suatu konstanta. Pertanyaannya adalah, carilah nilai dari K. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk mencari nilai K, kita harus tahu bahwa total probability dari suatu kondisi atau suatu kasus, itu pasti bernilai 1. Dan untuk mencari probability dari PDF, itu kita menghitung area di bawah kurva PDF. Dan area di bawah kurva bisa dihitung menggunakan integral. Jadi ketika kita ingin menghitung nilai K, Koko bisa lakukan dengan cara total area di bawah kurva, which is menyatakan probability, harus bernilai 1. Jadi untuk bagian yang pertama, Koko bisa bilang area below PDF itu harus bernilai 1. Area itu menyatakan probability ya. Area bisa dihitung dengan menggunakan integral. Jadi integral dari 1 sampai 3, KX 4 minus X DX, itu harus sama dengan 1. K-nya Koko keluarin aja dari simbol integral, karena dia konstanta. Kita akan dapat K integral 1, 3, X 4 minus X DX equals to 1. Nah, karena integralnya nggak sulit di sini, mungkin Koko langsung kalkulatorin aja. Kalian bisa hitung manual untuk latihan ya. Tapi karena hitungannya nggak terlalu sulit, Koko akan langsung kalkulatorin. Kalau kita kalkulatorin, kita akan dapat hasil integral ini semua adalah 22 per 3. Jadi Koko akan dapat 22 per 3 kali K itu hasilnya 1. Dengan demikian, K-nya adalah 3 per 22. Inilah jawaban untuk bagian yang pertama. Jadi K equals to 3 over 22. Pertanyaan yang kedua, dia bilang sketch the graph Y equals to FX. Koko stop sampai sana. Kita akan gambar dulu kurva ini. Dengan nilai K yang kita udah tahu. Jadi kalau Koko ganti ke PDF-nya, fungsi kita adalah 3 per 22 X, 4 minus X. Nah, kita akan sketch fungsi tersebut. Dan udah jelas banget fungsi ini adalah fungsi parabola yang terbuka ke bawah. Karena koefisien dari X square-nya itu minus. Jadi kita akan gambar parabola terbuka ke bawah. Koko gambar singkat aja ya, atau simple aja. Kalian boleh gambar dengan lebih baik, dengan skala yang lebih baik juga. Koko akan gambar kurang lebihnya aja. Ini Y, ini X. Kita cukup gambar dari 1 sampai 3. Jadi nggak perlu gambar seluruhnya kayak gini. Karena nilai yang lain itu 0. Dia hanya punya nilai antara 1 sampai 3. Kalau Koko masukin angka, waktu kita masukin angka 1 misalnya. Masukin ke persamaannya ya. Kita akan dapat nilai 3 per 22 kali 1 dikali 4 kurang 1. Hasilnya adalah 9 per 22. Anggep aja di sini. Ini skalanya jelas asal-asalan ya. Anggep aja di sana. X-nya 1. Kemudian kalau kita masukin X-nya 3. 3 per 22 kali 3 kali 4. Kurang 3. Hasilnya 9 per 22 juga. 2, 3. Titiknya juga di sana. Kalau Koko masukin 2, hasilnya adalah... 6 per 11. 6 per 11 itu lebih besar daripada 9 per 22. Misalnya aja di sini. Nah, karena dia bentuknya parabola, maka Koko sudah tahu pasti titik atau sumbu simetrinya ada di X sama dengan 2. Kalian bisa buktikan sendiri ya. Cari turning point. Pakai turunan pertama. Boleh juga. Akan ketemu nanti turning point yang ada di titik 2. Itulah kurva kita. Pertanyaan berikutnya, dia bilang... Kita ingin mencari expectation of X. Kita ingin mencari expectation of X. Ini pertanyaan poin kedua. Expectation of X ini bisa dihitung dengan formula integral batas bawah sampai batas atas X kali Pdf dx. Xfx dx. Kalau kalian hitung manual, misalnya aja kalian pengen hitung ya. Min integral... Sorry, integral. Batas bawahnya 1. Batas atasnya 3. X kali fx dx. Ini hasilnya udah pasti sama dengan 2. Jadi tanpa menghitung, Koko sudah tahu hasilnya pasti sama dengan 2. Kenapa bisa tahu? Karena kurva kita itu simetri terhadap X sama dengan 2. Artinya dia punya expectation. Expectation itu adalah min atau rata-rata. Rata-ratanya pasti sama dengan 2 itu. Karena dia simetri terhadap garis X sama dengan 2. Jadi kalau nggak mau dihitung, kita udah bisa lihat dari sini. Expectation-nya pasti 2. Tapi kalau mau dibuktikan pakai hitungan, boleh juga. Hasilnya nanti udah pasti dapetnya 2 juga. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, dia bilang, kemudian carilah var X. Kita akan cari varian. Nah, varian sini ada formulanya juga. Jadi kalian harus tahu juga. Varian of X bisa dihitung dengan cara integral batas bawah sampai batas atas X kuadrat pdf dx dikurang min kuadrat atau expectation kuadrat. Jadi selesaikan dulu integralnya baru dikurang dengan rata-rata kuadrat. Rata-rata itu expectation ya, yaitu 2. Kalau kita hitung, integral batas bawahnya 1, batas atasnya 3, X kuadrat kali. 3 per 22, X, 4 min X dx, dikurang dengan 2 kuadrat. Integralnya juga nggak terlalu sulit di sini. Tinggal diekspansiin aja. Kemudian integralin satu per satu ya. Koko nggak hitung lagi, Koko akan langsung kalkulatorin untuk menghemat waktu. Supaya videonya nggak terlalu panjang dan kalian nggak terlalu bosan. Jadi tinggal dihitung aja, integralin dulu. Substitusi batas, kemudian dikurangin dengan 4. kalau Koko nggak salah hitung, dari kalkulator kita akan dapat hasilnya adalah 17 per 55. Atau kalau kita bikin dalam bentuk desimal, ini 0,309. Itulah variance dari X. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. The random variable W is defined by W equals to 3 minus 2X. Pertanyaannya adalah, carilah median, nilai tengah, median, dari W. Untuk mencari median dari W, kita bisa cari dulu median dari X. Karena W ini adalah 3 minus 2X. Jadi untuk mencari mediannya, kita akan cari dulu median dari X. Untuk mencari median, kalau Koko tulis atau kasih tahu dulu formulanya ya. Untuk cari median, misalnya median itu adalah M. M itu bisa dicari dengan cara integral dari batas bawah sampai M dari FX DX hasilnya harus sama dengan setengah. Jadi median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu adalah suatu nilai yang menghasilkan probability sama dengan setengah. dari batas bawah sampai nilai itu. Boleh juga kalian nyatakan dalam bentuk seperti ini. Boleh juga integral dari median sampai batas atas. FX DX hasilnya setengah. Itu juga boleh. Jadi suatu nilai yang ada di tengah-tengah dalam konteks ini suatu nilai yang menghasilkan probability sama dengan setengah. Nah, untuk mencari median dari X kalian bisa gunakan cara ini. Tapi Koko nggak pakai cara ini. Koko akan balik lagi lihat ke kurva. Dari kurva juga udah jelas nilai tengah itu pasti ada di 2. Jadi inilah yang probability-nya setengah. Atau ini juga pasti hasilnya setengah. tapi kalau kalian mau coba hitung ya mungkin Koko akan tulis di sini. Untuk mencari median dari X integral batas bawahnya 1 batas atasnya M 3 per 22X 4 min X DX sama dengan setengah. Kalau kalian cari solusi dari persamaan atau expression tersebut kalian akan dapat M-nya sama dengan 2. Koko berani jamin dapatnya 2. Itulah median dari X. Jadi nanti akan ketemu M-nya 2. Nah, tapi yang ditanya oleh soal ini adalah median dari W. Kita tinggal lihat aja. W ini adalah transformasi dari X. Berarti X-nya Koko ganti 2 aja. Ganti dengan mediannya X. Jadi kalau ditulis di sini median dari W di sebelah sini aja ya supaya kita punya space yang banyak nanti. poin ketiga median dari W itu adalah 3 Koko tulisnya gini aja adalah 3 dikurang 2 kali mediannya X mediannya X adalah 2. Sehingga kita akan dapat median dari W adalah min 1. Jadi seolah-olah kurva ini di transformasi. Setelah kalian transformasi cari lagi tengah-tengahnya. Jadi kalau kalian transformasi gambar ulang tengah-tengahnya pasti ada di min 1. Itulah median. Dan itulah jawaban untuk bagian yang ketiga. kita lanjut ke bagian yang dia tanyakan adalah expectation dari W W-nya adalah 3 min 2 X Koko akan gunakan formula dari linear combination expectation dari W itu adalah expectation dari 3 min 2 X bisa ditulis 3 dikurang 2 expectation of X ini adalah linear combination yang sering kita gunakan waktu mengerjakan soal-soal normal distribution. 3 dikurang 2 kali expectation X tadi sudah dihitung di awal banget expectation X adalah 2. Jadi 3 dikurang 2 kali 2. hasilnya adalah min 1. Itulah expectation-nya. Kemudian variance-nya juga bisa dihitung menggunakan linear combination. VAR W equals to VAR 3 minus 2 X dan kalau kalian ingat-ingat variance itu punya sifat kuadrat dari X jadi min 2 kuadrat yaitu 4 kali VAR X konstanta tidak memberikan perubahan untuk variance. 4 dikali VAR X tadi VAR X-nya sudah dihitung juga ya ada di sini 17 per 55 jadi 4 dikali 17 per 55 kalau kita hitung kita akan dapat variance dari W hasilnya adalah 68 per 55 nah itulah jawaban untuk bagian keempat kita lanjut ke satu bagian lagi bagian kelima bagian terakhir yang akan mengakhiri video pembahasan kali ini soalnya bilang a random a random sample consists of 60 independent observation of W is taken jadi kita akan ambil 60 observation of W inilah kita punya number of sample carilah approximate value of the probability that the sample mean exceeds negative 0.6 sample mean perhatikan di sini sample mean ketika number of sample kita gede dan kita ingin mencari probability dari sample mean maka menurut central limit theorem sample mean kita ini akan terdistribusi secara normal ingat-ingat central limit theorem jadi Koko tulis di sini n sama dengan 60 Koko akan anggap sample mean itu adalah W bar ini akan terdistribusi normal dengan central limit theorem expectation nya akan sama dengan expectation W disini tulisannya mean sama variance min nya akan sama dengan mean dari W yaitu min 1 variance nya akan sama dengan variance W dibagi dengan number of sample yaitu 60 jadi min nya min 1 variance nya 68 per 50 bagi 60 dan kalau Koko sederhanain distribusi normal untuk sample min nya itu adalah min 1 68 per 55 ya ini salah tulis 68 per 55 dibagi 60 hasilnya adalah 17 per 825 nah itulah distribusi untuk sample min dan distribusinya normal menurut central limit theorem kita tinggal cari probability sample min nya W yubarnya lebih besar dari min 0,6 caranya gimana udah cara yang biasa karena dia terdistribusi normal kita ubah dulu menjadi Z min 0,6 kurang min 1 dibagi dengan standard deviation akar dari variance dan kalau kokoh hitung kita akan dapat probability Z more than 1 dikurang 0,6 dibagi dengan akar 17 dibagi 825 hasilnya adalah 2,7 87 nah probability Z lebih besar dari 2,7 87 kalau kita hitung menggunakan kalkulator bagi yang belum tahu cara menggunakan kalkulator untuk normal distribution silahkan lihat playlist yang ada di channel youtube koko cari aja playlist tutorial kalkulator koko udah pernah upload video tutorial untuk menghitung normal distribution menggunakan kalkulator memang hanya beberapa kalkulator yang bisa nah kalau kita hitung probability Z lebih besar daripada 2,7 87 hasilnya adalah 0,00 266 itulah jawaban untuk bagian kelima soal terakhir dari soal nomor 30 nah nomor 31 kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu nanti koko akan bahas di video berikutnya dan thank you semuanya yang udah nonton video ini semoga bisa dimengerti semoga bermanfaat buat kalian semua kita ketemu lagi di video berikutnya terima 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 kasih.